Buya Yahya menjawab Tapi berbeda-beda cara pakainya Sebenarnya bagaimana cara memakainya Dan hukum memakainya Buya Kaum laki-laki Ibu-ibu bebas Tidak masuk, tidak usah dengar tidak apa-apa Ini kaum laki-laki pakai cincin Kalau pakai cincin emas Hukumnya adalah haram Kaum laki-laki pakai cincin emas Hukumnya haram Dan nanti ada Hukum pakai cincin perak Nabi SAW menggunakan cincin perak Maka di dalam mengenakan cincin perak Ini hukumnya Ulama berbeda Sebagian mengatakan itu adalah Kebiasaan Nabi Tidak sebuah kesunahan Tapi boleh kita meniru Tapi kebanyakan mengatakan Dan ini sesuai dengan Koidah yang dibangun oleh para ulama Kebiasaan pun dari Nabi Kalau kita mengikuti Karena atas dasar pahabah Jadi sunnah kok Makanya bisa saja disimpulkan begini Seperti yang ada dalam matab syafi'i Sunnah langsung Matab malik tidak Matab hanafi tidak Kecuali seorang sultan Seorang hakim dan sebagainya Kecuali diniatkan pada akhirnya pun Kecuali diniatkan Nabi orang ikuti Nabi Biarpun urusan mubah Urusan kebiasaan Kalau mengikuti Nabi Itu sunnah Dan berlaku kesunahan Hanya perak Bukan kayu Bukan karet Perak saja Selainnya adalah Mas haram Kayu Mubah Jelas Karena Nabi tidak menggunakan itu Tapi perak Ada mengikut Nabi Maka masuk wilayah sunnah Dalam hadis Sayyidina Anas Sayyidina Anas yang melayani Nabi Yang paling tahu Nabi itu Yang selalu membawa Nabi Cincin Nabi Sayyidina Anas Anna Rasulullah SAW Labisa khatama fiddatin Nabi menggunakan Cincin emas Fiyaminihi Di tangan kanannya Fihi fassun habasyun Habasyun Di cincin Nabi itu Ada matanya Matanya itu adalah Bebas tidak harus habasyi Mata Kebetulan cincin Nabi adalah Matanya dari habasyah Dan Mata cincinnya Diletakkan di telapaknya Di dalam Begini Baik Kemudian lihat Jadi Di tangan kanannya Dengan Perak Ada matanya Kalau tidak ada matanya pun juga sunnah Tapi dari perak Tapi disana juga ada Dari Nabi SAW Karena Nabi SAW Karena khatamu Nabi SAW Ada Cincin 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 Cincinnya bagi Nabi SAW adalah Karena khatamu Nabi SAW Fihhin sirihi Di jari kelingkingnya Min yadhil yusro Dari tangan kirinya Kok ada tangan kanan Tangan kiri Min yadhil yusro Ribad muslim juga Dari tangan kirinya Para ulama menyimpulkan Imam Nawawi Khususnya Matab Syafi'i Kesunnah hanya Di tangan kanan Biarpun ada Riwayat tangan kiri Tangan kiri pun juga sunnah Cuman kalau menggunakan Tangan kanan Lebih kuat Menurut matab Imam Syafi'i Kalau anda menggunakan Di tangan kiri Juga sunnah Di tangan kiri Cerita tentang Hinsirihi Di kelingkingnya Kelingkingnya ini ya Jadi kelingking kiri Itu adalah Riwayat memuslim juga Fihinsirihi Min yadhil yusro Di jari kelingkingnya Di tangan kiri Baginda Nabi Imam Nawawi Mengatakan bahwasannya Kesunnahannya adalah Di kanan Menurut matab Syafi'i Karena ada Didukung oleh hadis lain Karena Nabi 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 senang menggunakan Yang kanan Boleh di kiri Sehingga Sebagian lain Mengatakan adalah kiri Maka Kesunnahannya Menurut matab Syafi'i Dikukuhkannya adalah Di tangan kiri Baik Kemudian di jari Kelingkingnya Di tangan Di tangan Maaf Matab Syafi'i Di tangan kanan Kanan Nabi Di tangan kanan Di jari kelingking Kemudian mata Matanya itu Masuk ke dalam Lalu bagaimana Di jari manis Tidak pernah ada Berita dari Nabi Dan juga tidak ada Larangan Maka sebagian ulama Mengatakan Kalau tidak di kelingking Bolehlah Di jari Manis Cuman kalau Mengambil kelingking Lebih tepat Kalau jari manis Termasuk ilah sunnah Lalu ada Dalam riwayat muslim juga Ada pun yang Dilarang Masuk ilayah makroh Adalah Riwayat dari Imam Ali Bin Abi Talib Rasulullah Rasulullah telah melarangku Rasulullah telah melarangku Kemudian Imam Ali menunjuk Tujuk kepada jari tengah Tujuk kepada jari tengah Kemudian jari berikutnya Makrohnya di jari tengah Dan jari terlujuk Lucu ya Kalau di sini Tidak enak juga Cincinnya Gude Di jari Jadi Sunnah Yang sunnah Adalah di jari kelingking Cincinnya Matanya ke dalam Dari perak Jari manis Tidak ada pernah Ada perintah Tidak ada Berita dari Nabi Tidak ada larangan Maka boleh di sini Imam Ali Dilarang Untuk menggunakan Di jari tengah Di jari tengah Dan jari terlunjuk Ini tidak dibahas Cuma tidak manis Kelihatannya Cuma di sini Tidak dibahas di sini Baik Nah Kemudian seberapa gede Ini cincin Mungkin singkat saja Biar segera diamalkan ya Yang jelas Kalau pakai di sini pun Tidak sampai derajat haram Tidak usah ribut anda dengan ini Nah kemudian Beratnya Di dalam madhab kita Imam Syafiq Tidak ada batasnya Yang penting pantas Kalau saya kurus begini Ini kalau nanti Kejian-kejiannya Segede mata sapi Mungkin dianggap Ini adalah Orang jadi Lawak nanti saya Jadi disesuaikan Dengan cemarinya Disesuaikan dengan cemarinya Tapi dalam madhab Imam Malik Ada batasnya Jangan sampai Satu mitkol Atau kurang lebihnya Empat gram Berapa Empat gram Atau madhab Hanafi Maka Hanafi Tidak boleh empat gram lebih Sampai lima gram Tidak boleh Kalau madhab Malik Misalnya Madhab Malik Kalau tidak salah Itu tidak boleh Dari idirhamen Kurang lebihnya adalah Tiga gram Dua gram koma sembilan Tiga gram Madhab Malik Madhab Hanbali Dan madhab Syafi'i Adalah Sepantasnya saja Kemudian disitu Ada dibahas juga Oleh para ulama Gimana menggunakan Cincin yang berbilang Yang sunnah dan sunnah Tidak usah berbulang Biar berbilang satu saja Kalau seandainya Pakai cincin dua Asalkan tidak berlebihan Juga tidak ada masalah Yang berlebihan Nanti hanya bangga-bangga Sombong Maka sebaiknya satu saja Kalau dua Asalkan di tempatnya Tidak sampai wilayah Makruh Dalam madhab Syafi'i Madhab Malik Madhab Hanafi Dua adalah makruh Satu saja Termasuk dalam Yang mengatakan Tidak makruh Adalah dalam Madhab Imam Syafi'i Maka lebih baik Dihindari Pakai cincin satu saja Jangan pakai Sepuluh semuanya Dibagi-bagi Sama kawannya Cincinnya sepuluh Bagi satu Tapi bisa Bukan pakai cincin satu Kasih satu Jangan cincin pakai semuanya Ini yang bagi InsyaAllah Jadi seperti itu Masalah cincin ya Kemudian Anda tidak usah menilai Kalau ada orang pakai Di jempol pun ya Aneh gitu saja Tidak usah haram Karena tidak masuk wilayah Haram Cuma kalau ingin mendapatkan Kesunahan Adalah dari Perak Sunah di atas sunah Perak Dijemari kelingking Matanya ngadep ke Kedalam Kalau begini boleh Ya boleh Masalah bukan niat pamer Baru ini saya berinya Berapa juta Kalau ngomong begini terus Masas Ini adalah masalah cincin ya Supaya ada Paling tidak perlu dihindari ini Jangan pakai di jempol Jari telunjuk Sama jari Jari ter Tengah Kalau pakai disini Tidak sampai haram Cuma kalau niatnya Saya ingin nantang Nabi Jadi haram Karena Nabi melarang Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib Dalam hadis Riwayat Muslim juga Hadis sahih itu Ini saja masalah cincinnya Jangan setelah ini Anda memaksakan beli cincin Kalau tidak punya duit Tidak usah pakai cincin Salawat yang banyak Tidak usah mahal Mahalan cincinnya Harus Nanti kalau bincinnya Sungguh batu-batuan Berapa haklah batunya Sudah ada Yang penting ada Fasnya ada matanya Ada batu kaca saja Nanti tidak ada yang tahu Baik Tidak ada tahu Kemudian Tidak usah masuk Wilayah yang aneh-aneh Cincin saya pernah Dia beli Wah buah cincinnya Berat sekali Ada Apa namanya Saya perasaan Beli biasa saja Ada orang aneh-aneh Tidak mau dipamerin cincinnya Ambilin saya Jadi ada Aneh-aneh katanya Ada Ada khutamnya Tidak ada Cincin saya Tidak ada khutamnya Saya khutamnya cincin Saya bersih Baik InsyaAllah Seperti itu ya Masalah cincin Sederhana saja Anda jangan menilai orang Kalau cincinnya tidak tepat Jangan di Wah ini juga benar Tidak Cuman kalau Anda ingin Menyempurnakan sesuai dengan Tiga hadis tadi Adalah Hadis tentang Tentang hadis Sayyidina Anas Sayyidina Anas Sayyidina Mamali Tiga hadis saja Anda hafal Anda amalkan Itu seperti itu Dicari kelingking Eh Kelingking ya Kelingking Dari perak Matanya taruh di dalam Sesaat pengen di luar Mungkin tidak enak Kekeduin matanya Di sini tidak bisa Genggam Ya insyaAllah Ini boleh-boleh saja Tapi hindari Jari tengah Sama jari Terunjuk Itu saja insyaAllah Baik Banyak sunnah Nabi yang lain Yang perlu Anda amalkan Dia itu baca salawat Dan tambah cindak Dan niatkan Kalau pakai Ingin-ingini Rubah kinda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Allahuaklam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton